News Update Berita 1 kembali menyapa Anda, pemirsa jenazah sinyau hari Sarundayang tiba di rumah duka Sentosa, Komplek RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazah disambut keluarga serta kerabat dan akan dimakamkan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Begitu tiba di rumah duka, keluarga dan kerabat langsung berdoa atas kepergian sinyau hari Sarundayang. Dan tokoh yang tampak hadir di rumah duka, antara lain Menpan R.B. Cahyo Kumolo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menlo menyampaikan bela sungkawa dan prestasi sinyau hari Sarundayang selama menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina. Selama beliau menjabat, beliau telah menunjukkan kerja dan pengabdian di rumah duka, yang sangat luar biasa termasuk di dalam menjalankan diplomasi ekonomi maupun diplomasi kemanusiaan termasuk pada saat kita melakukan pembebasan terhadap warga negara kita di Filipina Selatan. Jadi hari Senin pagi akan diberangkatkan ke Manado, Sulawesi Utara. Dan selanjutnya dalam rencana hari Rabu atau Kamis akan dimakamkan di kampung halaman beliau satu setengah jam dari Manado di Kabupaten Minahasa di pekuburan keluarga.